Rambut gue di video bener-bener gak ada warnanya sama sekali Gak perlu di giniin Saking Jadi putih Tapi yang masih ada warnanya tuh? Gak ada Gak ada orang Hai guys, let's get ready bersama-sama Dan hari ini kita akan kembali di belanja bulanan First impression Dan hari ini kita akan ngebahas ada Produk-produknya Purbasari Ada yang namanya nih Hydra Series Aku dikirimin, aku penasaran, pengen liat Terus ada produk dari POCA Ini kayak kolaborasi bersama Chupa Chups Packagingnya gemes banget Terus abis itu kita akan pakai produk Berry M Ada produknya BLP Kita akan semua aja Hari ini aku tuh mau dandan Buat bikin video gitu di Instagram Terus aku mau jadi ala-ala Putri Indonesia Temanya kayak biru-hijau gitu loh Jadi nanti kita dandannya juga akan ke biru-biru hijauan Pertama disini aku ada Unicorn Primer Drops Beauty Elixir Ini dari Berry M Berry M itu produknya yang waktu itu aku bilang Aku baru tau semenjak dia Aku beli clear glossnya Ingat gak sih? Clear glossnya lumayan bagus Terus akhirnya jadinya Lumayan menarik gitu loh produk-produk lainnya yang ada Dan ini menurut aku mirip banget sama Varsali Kayak unicorn gitu kan Terus warna ininya ungu Terus dalemnya pink serumnya Kita coba apa yang akan terjadi di muka aku Kayaknya sih ini akan mirip banget sama Varsali sih Yang Varsali juga namanya unicorn by the way Unicorn something something gitu Nanti aku akan insert fotonya disini Tapi sepertinya ini kayak versi lebih affordable jauh dibanding Varsali Nah terus sekarang aku mau pake Benefit Porefessional dulu Jadi ini serumnya cuma kayak hydrating Tapi ini hydratingnya gak cuma sih Kayak lumayan menghydrate dan membuat lengket gitu Tapi pori-pori aku tuh kayak lagi kebuka banget Jadi aku tetep harus pake Pore Minimizing Primer seperti biasa Kayaknya udah 3 tahun Teknik nge-primer aku gak pernah ganti ya gini terus Nah terus guys lanjutnya kita akan pake cushionnya Purbasari Ini tuh bagus banget Aku udah pernah ngasih berapa bintang gitu Dia kayak high quality banget gitu cushionnya Yang aku pake itu ini yang shadenya Honey Beige Jadi sebenernya kayak kalo kalian liat kulit aku tuh udah berubah banget warnanya Kalo dulu tuh Honey Beige bener-bener warna kulit aku Tapi kalo sekarang sebenernya agak kegelapan Tapi aku pribadi emang lebih suka tone down warna kulit aku Karena biar jadinya tuh makeupnya keliatan lebih halus aja kalo di aku ya Jadi si cushionnya Purbasari ini Dia tuh kayak finishnya velvet matte Gak yang terlalu mengkilap-mengkilap gitu Terus coveragenya tuh full Gampang banget di build upnya Tuh liat deh Cakep banget Dan dia awet banget gak kegeser-geser Udah aku tutup semua Dan sekarang tuh emang kantong mata aku lagi hitam kan Jadi kayak bener-bener enak nge-review produk tuh keliatan gitu efeknya Karena jadinya kalo ada foundation yang full coverage Biar udah langsung kantong mata aku tuh hilang kayak gini Selanjutnya ini ada concealer dari BLP Namanya adalah face concealer Terus aku pake yang shadenya light Jadi biar ngebalikin skin tone-nya aku naikin lagi dikit Terus dia applicatornya tuh tipe yang gede gitu Aku suka sih jenis-jenis applicator concealer yang segede gini Jadi gak kelamaan gitu loh nge-aplikasiinnya Dan nantinya tuh produknya pas diratain ke muka langsung banyak keambilnya Nah untuk concealer-nya BLP Ini juga finish-nya kayak lebih ke velvet matte juga Kalo untuk foundation-nya tuh aku Di aku pribadi sih gak cocok ya Kayak nge-crack gitu loh di kulit aku Menurut aku foundation-nya tuh mirip sama Apa ya Kayak agak-agak Estee Lauder Double Wear Agak-agak kayak Fenty Beauty gitu Di aku agak kurang cucme Concealernya ini aku akan cobain lagi sekali lagi Karena waktu itu pas aku nyobain concealernya Aku nyobainnya tuh bareng foundation-nya Jadi aku gak tau Kalo concealernya pribadi tuh gimana Yang jelas yang aku tau foundation-nya tuh gak cocok di aku Next Disini ada blush Kayak cream blush gitu Ini dari Polka Cosmetics X Chupa Chups Lucu banget jadi packaging-nya kayak permen Chupa Chups Terus aku mau cobain yang warna Sebenernya ini warnanya kayak lebih cocok buat jadi lipstick gitu gak sih Warnanya cantik banget buat lipstick Kita akan cek ya formulanya Tapi sih ini kayaknya tipe-tipe formula yang tipis gitu loh di muka warnanya Enggak juga sih ternyata Makanya jangan ngejudge Jadi orang tuh jangan janji Iya kan bener ternyata kudar Jadi kayak harus ditimpa-timpa berkali-kali gitu Kalo misalnya kalian pengen warnanya keluar Dan ini tuh pasti nanti kalo udah kena bedak Warna cream blushnya akan hilang aku rasa Kita lanjutin Ini juga ada dari Purbasari lagi Yang masih yang Hydra Series Kalo ini aku belum pernah cobain Ini tuh matte powder Dan super kecil banget packagingnya kayak kurus gitu Tipis Wucu deh ini packagingnya agak unik ya Warnanya bener-bener kuning banget Purbasari sering deh Kayak warna produknya tuh bener-bener super yellow undertone Kayak emang sengaja buat cewek-cewek Indonesia yang kulitnya kuning langsat gitu Makanya jadi kadang aku suka excited kalo gak produknya Purbasari Karena warnanya tuh berani gitu loh kuningnya Dan emang langsung jadi matte ya Tuh keliatan banget Yang belum sama yang udah Sumpah ini geradakan banget bedaknya Tuh teksturnya Langsung kayak Kelatan kan geradakan Bukan kayak bedak yang smooth gitu Ini kayaknya tuh bener-bener Powder di press banget gitu loh Jadi emang Mungkin emang karena ini oil control kali ya Ini aku sengaja gosok-gosoknya di sponge Biar gak terlalu kering gitu hasil bedaknya Centong bingo Kita lanjutin dulu Terus sekarang aku lagi suka banget nge contour Jadi tuh contournya tuh disambungin gitu guys Ke alis kayak gini Ntar hidung kalian tuh kayak keliatan lebih berdiri gitu Centong bingo Conturnya Dan ini blush onnya sebenernya gak terlalu ilang banget sih Tapi nyaris gak keliatan lagi gitu Nah guys jadi untuk blush on sama contour Aku gak adidas produk baru Gak ada produk baru Saya wak Jadi Akika mawar pakai produk lama Produk lambret Produk jadul Produk jandara 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 Langsung Canggih apa Canggih bukan lama di itu Lama di tuh Lama di tuh Lama di tuh Bentar ya mau makan dulu Bentar ya Mau make tong dulu Nah jadi ini adalah hasil complexionnya Menurut aku cakep banget hasil complexionnya Ini contour blush on dan highlighter Aku pakai produk yang biasa aku pakai Standard aja ya Ini aku highlight-in pakai MAC Terus contour masih pakai cat fondi Blush onnya Aku tadi pakai eyeshadownya MAC juga Karena aku males nyari Tapi emang yang bikin bagus banget itu juga Si ini Si cushionnya perubah sari Terus ini juga udah aku semprot pakai setting spraynya Morphe Yang ex-Jeffrey Star Yang aku bilang baunya kayak bau obat batuk anak Tapi emang Bagus gitu Jadi aku pakai Kita akan masuk ke mata Dan aku akan zoom kalian Dan kita akan menggunakan produk eyeshadow Masih dari Perfect Diary Karena aku emang setiap hari Sekarang lagi pakai Perfect Diary Bagus-bagus banget warna-warnanya Nah guys jadi aku udah bikin Matanya yang sebelah Kanan pakai ini eyeshadownya Perfect Diary Yang ini tuh apa ya Ini tuh gak ada nama Aku tuh gak bisa baca Ini pokoknya packagingnya biru gitu Cantik banget Aku kayak ngasal doang gitu sebenernya Tapi jadinya kayak bagus gitu kan Kayak hasil makeupnya Benu Dan ini effortless banget Kalian harus lihat sendiri Aku akan pakai lagi Ini gak nyampe 10 menit aku bikin eye makeup kayak gini Bener-bener gak ada usaha Jadi pertama aku langsung mau ngambil warna coklat tuanya Di bawah sini Dia super gelap banget Dan ini Extra pigmented banget Aku gak Gak aku pakaiin eyeshadow base Atau apapun gitu loh Disini Terus langsung aku Ih gila kan Pigmented banget Langsung aku Tap 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 By the way ini eyeshadow aku itu Ketumpahan kopi Sekarang baunya kayak Kayak roti jamuran gitu Sebenernya aku juga ini ngambilnya agak kebanyakan Karena ini sebenernya gak butuh banyak-banyak Dia kayak bener-bener langsung Nge-pack gitu di kelopak mata Langsung kayak gampang di blend Dan gak banyak gitu falloutnya Oh iya terus aku Ambil warna coklat ini Terus langsung aku blend Aku bener-bener ngasal tadi Bener-bener ngasal itu Jadi cuman kayak yaudah blend aja Terus Aku tadi langsung ngambil yang warna biru Biru tua ini Pake jari aja Dia kelihatannya kayak Kayak shimmer biasa Tapi sebenernya ini banyak banget Glitternya disini Tuh Cakep banget Kita lanjut pake yang warna Ini juga glittery gitu Warnanya sebenernya kelihatannya kayak abu-abu Padahal enggak Jadi dia sebenernya biru muda Kayak gini nih Oh terus Terakhir tinggal Ini aku ambil eyeshadow yang warna coklatnya Coklat yang tadi itu Nah aku sekarang lagi suka Kayak ngedalemin kelopak mata di bagian sini Biasanya tuh aku gak suka dulu Karena aku ngerasa itu jadi kayak bikin Aku punya kantong mata Tapi setelah dilihat-lihat lagi Keliatannya tuh gak kayak kantong mata Keliatannya kayak mata aku tuh jadi kayak Seakan-akan Dalem gitu Duh Iya kan Udah deh Sekarang kita akan cobain eyelinernya Purbasari juga Ini masih dari yang Apa namanya Kayak Hydra series gitu Jadi di dalam series ini ada Apa aja tuh tadi ya Cushion, bedak, lipstick Nanti juga ada Terus ada eyeliner Dan eyebrow product Kita akan cobain semuanya Jujur ini warnanya kayak gak Gak pekat gitu loh Kayak kurang hitam gitu warnanya Terus kayaknya finishnya gak matte Jadi dia kayak mengkilap Bikin tambah keliatan kurang hitam Kita tunggu sampe kering dulu Iya kayaknya eyelinernya B aja guys Kayak mengkilap Mengkilap terus gak sehitam itu Terus kayak keringnya tuh Kayak kencang gitu loh di kelopak mata Mungkin karena dia glossy finish ya Nah guys Jadi sebelum pake mascara Aku mau cobain ini produk alisnya Masih dari Purbasari juga Ultra smooth brow liner Aku pake yang warna natural brown Terus dia bentuknya kayak SK gitu Yang segitiga ya Ada spully Langsung aja Bagus nih eyebrow produknya gak bertele-tele Jadi gak yang susah keluar Yang terlalu Apa sih kayak keras gitu Dia warnanya langsung intense Jadi kayak mau bikin tuh cepet Gak kebanyakan cincong Tuh ya kan Terus ini juga warnanya natural brown Kebetulan bagus di Di alis aku tuh pas gitu warnanya Dan sekarang tuh aku emang lagi Kalo bikin alis gak yang terlalu niat gitu Jadi aku cuman garis bawahnya Garis Terus udah sisanya tuh Aku kayak cuman sisir gini doang Terus Kuncinya itu adalah di lem bulu mata Begitu ada lem bulu mata Kelatannya tuh langsung kayak Ya udah Udah jadi gitu Ya kan Kayak ya udah gitu gak sih Udah selesai Udah bagus Udah gak apa-apa Oke guys Jadi ini eye makeupnya udah selesai Dan sebenernya udah selesai semua Tinggal terakhir kita mau coba lipstick Nah ini ada lipstick dari Purbasari juga Lipstick color matte Ini yang aku mau coba yang nomor 83 Ini kayaknya sama kayak yang dulu deh Tapi packagingnya beda gitu Gak tau sisanya atau gak Tapi kayaknya sama deh Bentukannya sih sama ya Ini kegelapan jujur Ya kalo lipstick Purbasari emang bagus banget sih Jadi yaudah Ini masih sama masih bagus Tapi dikarenakan eye makeup aku udah kayak gini Jadi kayaknya gak cocok pake Pake lipstick segelap ini Aku mau tambahin concealer aja Oke guys Oke guys Jadi inilah dia hasil makeupnya Luwit gak sih Sumpah nih Ini kayak Keliatannya effort banget Padahal pake produk-produk Affordable banget Dan juga eye makeup Eye makeupnya tuh keliatan kayak susah banget Padahal aku bikinnya tadi Seperti yang kalian bisa liat Gak nyampe 10 menit Bikin eye makeup lu kayak gini Bener-bener So happy banget Kayaknya produk yang menurut aku Must have banget Dan kalian gak bakal nyesel Kalo beli Untuk di belanja bulanan First impression kali ini Itu adalah Cushionnya Purbasari Eyebrow product Dan juga eyeshadownya Perfect diary Ini eyebrow juga dari Purbasari Kalo gitu sekarang Kita tutup aja videonya Jangan lupa komen di bawah Apalagi produk-produk makeup Yang harus aku coba Karena sekarang Udah lama gitu kan Gak bikin belanja bulanan First impression Atau kayaknya aku mau bikin Current favorites product Karena belakangan ini Aku lagi monotone gitu Banyak banget produk-produk Yang aku pake yang itu-itu aja Jadi kayaknya seru juga Comment di bawah kalo kalian mau liat Dan Udah deh Bye Guys Jadi Mulai sekarang Closingnya kayak gini Bye guys Peace gitu loh Kok gak sesemut tadi ya Nah what I get Okay Nah Mika selamat menikmati